Intro Dalam menyikapi situasi yang kembali memanas di Papua, Kaukus Muda Indonesia menggelar diskusi publik yang bertema Papua adalah Indonesia. Mengupas campur tangan asing dalam kerusuhan Papua yang diselenggarakan di Hotel Sentral Jakarta. Ketua Kaukus Muda Indonesia Muhammad Toha meyakini konflik di Papua terjadi karena adanya intervensi asing yang memiliki kepentingan dan ingin Papua lepas dari NKRI. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini diantaranya, Pengamat Intelijensi Tanis Laus Rianto, Ketua Umum Gerakan Cinta Indonesia Hendrik Yance Udam, dan politisi Nasdem Irma Chaniago. Bahwa kemudian apakah murni tunggal tragedi atau kejadian di Papua ini tidak ada intervensi asing. Saya yakin kasus ini tidak tunggal terjadi. Ada faktor lain, ada penyebab lain yang sangat dominan. Sehingga Papua yang sejatinya masih setia kepada Indonesia dan bahwa bagian integran yang tidak terpisahkan selalu diacak-acak. Siapa sebetulnya pihak yang paling berkepentingan jalanan ini? Dan kenapa Papua bisa menjadi incaran semua pihak termasuk dunia internasional? Satu diantaranya adalah karena Papua adalah salah satu daerah yang punya SDM, yang sangat, SDA yang sangat luar biasa. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.